Intro Jihan, Jihan. Ya beda atuh Jihan. Sekarang Mak Abi kamu udah tua. Ya sama aja Umi. Umi lah terlalu khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu aja. Pak Ji udah pulang. Belum. Udah Jihan, Abi kemana ya? Ya udah deh. Umi ke sebelah sana dulu ya. Siapa tau ada yang liat Abi kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jihan. Berdua-duaan. Sama tunangannya Yanti sama Yanti gak pake izin lagi. Maaf Yanti, sayatnya gak bermaksud. Gini ya. Jihan itu kan ngerti masalah agama. Ya kan? Nah Jihan pasti tau. Jikalau cewe sama cowok berdua-duaan di tempat sepi lagi kayak gini. Biasanya yang ketiganya itu setan. Setan. Iya sih betul. Betul sekali. Kalau ada cewe sama cowok berdua-duaan. Yang datang ketiganya itu ya memang setan. Setan. Assalamualaikum. Salah bagus lah kalau ngerti. Yang datang ketiganya itu. Yanti. Berarti yang Jihan masuk setan. Yanti dong. Yanti itu bener-bener keterlaluan deh. Mentang-mentang dia yang dipilih sama Ustaz Abul Rashid. Terus dia jadi seenaknya gitu sama aku. Emang dia gak mikir apa kalau... Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim Jihan. Ya Allah kenapa aku jadi kayak gini sih? Aku tuh apa-apaan sih? Itu kan haknya ya Antti. Itu mungkin caranya dia buat melindungi pasangannya dari siapapun. Jadi siapa yang mau mendapatkan kebaikan secara mudah? Ya. Makanya mulai hari ini kita harus membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Maka akan mendapatkan satu kebaikan. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Aku tidak membaca Alif, Lam, Mim. Itu satu huruf. Karena Alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Dan Mim itu satu huruf. Coba dihitung. Alif, Lam, Mim. Kalau dihitung ada berapa kebaikannya ya? Tiga. Banyak kan? Banyak. Enak kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa Bi? Bi boleh belajar kan? Tapi ingin berdua sama Jihan boleh? Boleh. Boleh gak nih? Boleh. Kurang semangat lah boleh gak? Boleh. Kurang semangat hidungnya sampai naik boleh gak? Boleh. Boleh. Awal. Salas. sendiri. Kenapa harus Tarawih? Karena Tarawih bisa mendekatkan kita pada ilahi. Dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahim di dalam masjid. Kenapa harus bertadarus? Karena Tadarus akan membantu kita memahami kitab suci. Kitab suci dimana semua hal yang baik, yang ma'ruf ada di kitab suci. Bukan begitu? Betul, Mi. Silahkan, Mi. Puasa mengajarkan rendah hati selalu. Tadarus belajar memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Penting, penting. Aduh... Apaan sih, Tegertarik? Jangan dibengam-bengam begitu dong. Ini kan belum muhrim. Belum muhrim. Emangnya saya mau jadi muhrim kamu? Jangan, ya Allah, jangan. Jangan, ya Allah. Jangan, ya Allah. Jangan. Bukannya kamu kayak kucing, suka ngumpet-ngumpet semak-semak. Kadang-kadang, dikit aja. Eh, dengerin. Saya mau tanya. Dan kamu harus cari tahu. Kakak saya, kamu lihat kakak saya di sana. Pak Jemail, Pak Jemail pulang. Lah, eh kemarin kemana katanya ibu Aja? Pulang. Kakak saya kemana emangnya? Ya Allah, aneh kan nanya ustazah ya. Jawab aja dong. Ah, biasanya juga begitu. Ustazahnya nanya, aneh jawab, aneh jawab. Eh, aneh nanya, ustazahnya mesti jawab. Itu kakak saya kenapa jadi aneh. Kamu lihat di sana. Di kelas darurat. Ini nih, gara-gara gak up to date. Makanya jangan mikir ustazah Abdul Rosit lulu. Ustazah Abdul Rosit udah punya tenangan, si Hanti. Nah. Uuuuh. Up to date dikit, gak mau kabar di pesantren. Lagian juga ustazah Abdul Rosit. Walaupun dia gak tenangan nama Hanti, juga gak bakal mau sama ustazah. Jangan sok nebak-nebak deh. Hatinya ustazah Abdul Rosit. Diem. Saya lagi ngomongin kakak saya. Bukan ustazah Abdul Rosit. Sekarang kamu lihat ke sana. Ke kelas darurat. Kakak saya lagi ngajar. Aduh kan? Ya kalau buat Ani sih biasa aja. Biarin aja dia ngajar. Daripada dia minggat mulu. Kemarin dia minggat. Uh, buah jam pengen nangis. Ah, ri. Mendingan dia ngajar sekarang. Jamak aja anak laki yang namanya kan. Ustadz mungkin ilmu-ilmu yang dulu pengen dikeluarin lagi. Biar gak tumbul. Biar gak topo. Itu mah udah gak saya pikirin. Yang saya pikirin kenapa. Semenjak dia pindah kadiotek kan dia gak pernah ngajar. Dia gak pernah usia. Kenapa sekarang ujung-ujung dia ngajar. Itu merupakan suatu keanehan yang mencurigakan. Makanya kamu tak harus cari tau. Ngomongin yang lain. Aduh ustazah ngapain mesti curiga. Yang namanya orang mengajar itu kan baik. Itu adalah ibadah. Daripada tidur mulu. Daripada tengkup mulu. Mendingan dia mengajar bagus. Udah deh. Kita gak usah perdebatkan masalah ini. Biarin aja yang Pak Aji mau ngajar. Kan jamak aja anak laki bulan puasa. Udah mendingan aneh mau pergi kamar. Aneh belum mandi ustazah. 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 Ustazah bau. Ah. Jamak anak laki mah. Alah. Kenapa ya ngomong sama dia sekarang itu jadi susah pisan. Disuruh-suruh juga susah. Dimintain ini itu. Ustazah pisan. Lagian kenapa ya kakak saya tuh. Ujung-ujung ngajar. Ini mas mau mencurigakan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Cuma saya gak tau. Apa bisa saya jadi gak tau begini ya. Jihan teh seneng banget Bi. Sekarang Abi tuh udah mau ngasih tau siah lagi. Udah mau ngajar lagi. Biasanya juga kan begitu ngajar. Beda Bi. Semenjak kita pindah kesini. Abi selalu penuh kemarahan. Maaf Bi. Jihan gak bermaksud buat. Jihan gak salah memang. Abi juga ngerasain hal seperti itu. Tapi kan sekarang semuanya sudah berjalan seperti biasanya. Alhamdulillah. Ya maksud Abi. Tangan lagi di sini. Iya saya juga lihat. Kita cari lagi. Sampai ketemu. He 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 he. Angkatin aja. Ada apa-apa? Siapa yang ada di sini? Padahal nama Anji, Panji. Iya Mbak Haji. Dia pengkhianat. Kurang hancar Mbak Haji. Kalau ketemu. Kita hancar Mbak Haji. Kemarin kan belum kita hancar Mbak Haji. Eh. Gak boleh main hakim sendiri. Bulan kuasa ini. Udah berubar-ubar. Ya ini. Udah berubar aja. Tapi Mbak Haji. Ini bulan Ramadhan. Selesaikan makanan. Masalah dengan cara yang ma'ruf. Ke sana. Abi. Kenapa? Ada yang salah. Abi ngebubarin seperti ini. Jihan mah gak ngerti ya. Emang Abi teh. Abi teh. Abi gak marah gitu Fadil sama Najib kesini. Jihan. Abi kan nyuruh bubarin begitu. Melarang orang warga main hakim sendiri itu. Karena mereka juga kan bukan hakim. Peternak ada petani. Ngapain juga. Kalau soal marah. Abi juga marah sama Fadil dan Najib. Tapi ya udahlah. Abi gak mau. Mereka terus terlibat dalam urusan ini. Udah lah. Gak usah dipikirkan lagi masalah itu. Udah. Gak usah banyak kalamun. Udah. Meling. Melingan Jihan sekarang ke dapur. Bantuin Citi sama Jahra. Eh. Motongin timun. Ya. Tongat. He. He. Tolongan. He. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.